Halo people with the spirit of learning jadi untuk menjadi seorang professional back-end developer maka kita perlu menggunakan tools yang digunakan oleh professional back-end developer lainnya di seluruh dunia disini untuk yang pertama adalah kita memiliki visual studio code dimana kita akan menggunakan IDE ini untuk memodifikasi codingan kita yang berbentuk PHP, terus juga JavaScript, Python, dan juga sebagainya, dan visual studio code ini atau biasa disebut VS Code dia ini gratis ya, jadi tersedia untuk beberapa sistem operasi seperti macOS, Windows atau juga Linux sebenarnya keuntungan menggunakan VS Code ini banyak sekali plugins yang dibuat oleh developer lainnya untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang programmer, alright jadi kita perlu melakukan proses download dan juga instalasi pada laptop ataupun komputer kita saat ini well, yang kedua kita memiliki sebuah PHP framework yaitu adalah Laravel sebenarnya selain Laravel itu ada cog initer ada framework-framework lainnya hanya saja Laravel ini memang bertumbuh pesat ya terutama di Indonesia jadi banyak sekali yang mulai mempelajari Laravel oke dan karena dokumentasinya juga lengkap sekali dari bagaimana melakukan proses instalasi bagaimana menggunakan dan mempelajari konsep-konsep arsitektur yang digunakan oleh Laravel bahkan sampai security sehingga website yang kita bangun memiliki kepercayaan diri yang tinggi dari segi keamanan seperti itu jadi kita akan mempelajari Laravel mulai dari dasar sampai memiliki sebuah portofolio sederhana dan di Laravel ini tersedia beberapa command line dimana kita apabila ingin membuat database itu kita bisa menggunakan migration jadi tinggal menulis beberapa codingan seperti ini pada terminal kita di dalam projek Laravel sehingga tanpa harus membuat file php satu persatu kita hanya tulis seperti ini Laravel akan membantu kita untuk mempersiapkan filenya jadi kita bisa fokus kepada codingan yang perlu kita tulis saja oke sebelumnya kita telah membahas php framework yaitu adalah Laravel selanjutnya untuk masalah tampilan desain untuk website kita agar lebih menarik kita bisa menggunakan bootstrap CSS karena dengan menggunakan bootstrap CSS kita tidak harus mengoding codingan CSS lagi kita hanya perlu fokus kepada layout saja karena CSS sudah mempersiapkan beberapa komponen yang sering digunakan oleh website-website modern seperti accordion lalu juga disini ada modal lalu juga ada card untuk desain kita seperti ini jadi kita benar-benar hanya fokus kepada HTML layouting dan juga php untuk mengatur logikal dari website kita menjadi lebih dinamis dan di bootstrap ini kita bisa menggunakannya secara gratis tinggal di download saja source code nanti kita bisa menggunakan beberapa layout dari bootstrap juga hanya saja di kelas ini saya sudah mempersiapkan desainnya di Figma nanti developer disini memiliki portfolio yang lebih menarik lagi karena desainnya ini buatan tangan sendiri ya buatan tangan saya jadi berbeda dari desain-desain yang ada di bootstrap hanya saja kita tetap menggunakan CSS bootstrap sebagai backbone atau tulang belakang seperti grid system responsive design dan juga beberapa komponen yang memang bisa digunakan dari CSS bootstrap tanpa harus kita ngoding manual kurang lebih desainnya seperti ini yang akan kita bangun pada project Laravel kali ini gimana menarik ya oke yang paling penting ini hampir tertinggal yaitu adalah composer jadi peran composer ini adalah sebagai dependency manager untuk project PHP entah itu Laravel atau code igniter jadi kalau kita ingin install jetstream punya Laravel itu kita bisa menggunakan composer jadi tanpa harus menginstall manual kita tinggal tulis saja nanti composer install jetstream atau composer require jetstream seperti itu misalnya kita ingin menambahkan animasi kita ingin menambahkan package-package lainnya untuk project kita maka kita perlu menggunakan composer sehingga menjadi lebih mudah kembali jadi untuk teman-teman yang belum melakukan proses instalasi composer silakan menuju halaman getcomposer.org lalu slash download disini kita perlu download ya jadi teman-teman misalnya menggunakan windows dan juga macOS itu caranya berbeda jadi silakan pahami langsung aja di dokumentasi dari getcomposer ya di bagian documentation nanti tinggal pilih aja teman-teman pake windows atau pake linux atau macOS well disini udah ada pilihannya ya mau pilih yang windows atau linux jadi caranya memang beda-beda tinggal php composer setup php jadi apabila sudah berhasil install php dan juga composer kita bisa cek disini jadi php nah disini saya menggunakan 8.1 sedangkan untuk composer kita cek saya menggunakan 2 versi 4 dan kalau kita lihat di php yang paling terbaru itu adalah php 8.2 ya dimana disini saya ketinggalan 1 version it's ok dan kalau kita lihat composer untuk versionnya itu dia sudah menggunakan 2.5.7 disini 2.4.1 ya saya belum update tapi masih bisa menjalankan versi Laravel terbaru so it's ok jadi pastikan kalian install composer dan juga install php agar bisa melanjutkan ke pembelajaran Laravel oke jadi yang paling terakhir adalah kita membutuhkan sebuah server sehingga kita bisa menggunakan Laravel dan menjalankan project kita di lokal untuk yang menggunakan macOS saya sarankan menggunakan mampi atau kalau misalnya kalian menggunakan windows bisa menggunakan sampipi oke keduanya sama aja hanya saja kalau di mempi ini kita gunakan yang mempi biasa aja jangan yang mempro karena kalau yang mempro itu berbayar oke jadi bisa di download dan disini sampipi juga bisa di download entah kalian menggunakan windows atau linux well selain menggunakan mempi dan juga sampipi disini saya menggunakan mysql jadi mysql ini bisa digunakan di macbook maupun windows ya contohnya disini saya punya satu project Laravel dan disini udah saya jalankan hanya saja tidak aktif kenapa karena mysql nya saya matikan jadi perlu dinyalakan lalu kita masukkan password dan dia berjalan sebagai server di lokal sehingga saya bisa menjalankan project Laravel saya dengan mudah oke seperti ini jadi kalian bisa menggunakan mysql sampipi atau mysql selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati